Halo warga Jakarta, mau tahu kelanjutan proses kegiatan revisi Rencana Detail Tata Ruang DKI Jakarta? Setelah tahun 2019, Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta melaksanakan kegiatan peninjauan kembali, Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi yang menghasilkan rekomendasi bahwa Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2014 tentang RDTR dan PZ harus direvisi. Rekomendasi ini didasarkan kepada hasil pengkajian, evaluasi, penilaian dari kualitas muatan RDTR dan PZ, kesesuaian dengan peraturan perundangan, dan pemanfaatan ruang atau indikasi program. Hasil tersebut telah disosialisasikan di 267 kelurahan di DKI Jakarta pada tahun 2019. Sebagai tindak lanjut kegiatan peninjauan kembali RDTR dan PZ, pada tahun 2020, dilakukan perpanjangan pendataan aspirasi masyarakat terkait Tata Ruang, guna memperkaya masukan informasi dan data dari masyarakat. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, telah terkumpul sebanyak 7.149 laporan dan aspirasi dari masyarakat terkait permasalahan Tata Ruang di Jakarta. Di tahun 2021 ini, akan menindak lanjuti hasil rekomendasi peninjauan kembali RDTR dan PZ tahun 2019 dengan melakukan kegiatan revisi RDTR. Dalam revisi RDTR juga mempertimbangkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa rencana detail Tata Ruang akan ditetapkan dalam bentuk perkada atau peraturan gubernur. Proses penyusunan yang akan dilalui adalah melakukan dengar pendapat dari para stakeholder sebagai bahan pengayaan saran, masukan, serta laporan terhadap permasalahan di lapangan. Penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis RDTR. Penyusunan rancangan peraturan gubernur RDTR berdasarkan hasil analisis terhadap data serta dinamika yang terjadi di DKI Jakarta. Tahapan proses akhir akan dilakukan penetapan RDTR di tahun 2022. Dengan melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya, konsultasi publik rancangan RDTR bersama DPRD dan masyarakat DKI Jakarta sebagai bentuk pelibatan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan. Penyampaian rancangan RDTR kepada Kementerian ATR BPN, pembahasan lintas sektor bersama kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, DPRD dan pemangku kepentingan terkait, persetujuan substansi oleh Kementerian ATR BPN, dan penetapan peraturan gubernur tentang cara ditata-tata ruang oleh gubernur Provinsi DKI Jakarta. Seluruh proses tersebut akan dipublikasikan melalui jakarta1.jakarta.go.id. Ayo ikut serta mensukseskan kegiatan revisi RDTR dan pantau terus kegiatannya untuk Jakarta yang lebih maju. Terima kasih sudah menonton Jangan lupa follow dan subscribe media sosial kami ya agar tidak ketinggalan berbagai informasi terkait Binas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta Punya pertanyaan? Tulis di kolom komentar ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya